Ecing ada yang Excuse me Hey guys welcome or welcome back to my channel Nama ku Alisa and in this channel We like to talk about mom stuff Baby stuff, a little bit of everything Hari ini aku mau ngomongin sesuatu yang Deket banget sama hatiku, aku juga baru banget Ngelewatin baru selesai I believe aku sekarang udah ada di posisi yang Lumayan enak, makanya aku udah bisa sharing Yaitu adalah tentang gimana Caranya aku transisi anak aku Dari full DBF atau direct breastfeeding Ke botol, sebelum mulai videonya aku mau Make sense dulu yang clear bahwa aku adalah Penganut breast is best, karena menurut aku Asi itu dari yang aku pelajarin Gak ada yang bisa gantiin, tapi di sisi Yang sama aku juga penganut yang terbaik Untuk ibu dan anaknya, karena kan kita Punya kondisi yang beda-beda ya Ada yang working mom, ada yang emang punya Anatomy problem, ada yang punya Difficulty latching, ada yang gak tahan pumping Atau sebaliknya, ada yang gak tahan DBF Pokoknya apapun, apapun itu pokoknya Cari yang terbaik buat ibunya dan anaknya Karena kan ngasih makan anak itu penting, tapi Lebih penting juga kewarasan ibu dan anaknya Gitu ya, nah terus hal yang lain yang Juga aku pengen mention adalah tentuin Kalian mau kondisinya nanti Gimana, apakah kalian mau mix Antara DBF sama bottle, atau Emang mau hanya bottle aja Karena kalau kayak aku, aku mix Aku mainly bottle, tapi juga ada DBFnya Jadi aku mau mastiin dulu kalau Si anak aku itu udah mantep DBFnya Baru dikenalin ke botol, soalnya kalau gak Nanti dia cuma pilih botol karena Kesusahan untuk belajar latching langsung sama Ibunya, atau kalau misalkan kalian mau full botol Menurut aku, don't bother untuk Ngenalin DBF, karena DBF itu Pasti jauh lebih enak daripada botol Nanti kalau anaknya udah pinter di BF Kayak aku, anak aku tuh awalnya udah pinter banget DBF, jadi karena dia udah lebih Deket ke toddler umurnya Gampangnya lumayan lama, karena dia udah terbiasa Enak di DBF kan, jadi dia gak mau botol Kalian kan pasti udah searching-searching di internet Dan pasti udah jawabannya banyak ya Kayak, pastiin si botolnya itu Udah pas, anaknya suka, pastiin Si nippelnya itu, anaknya suka, pastiin Si flow-nya, nippelnya itu udah bener Kayak ada yang slow flow, medium flow Fast flow, dan segala macemnya Terus kalau misalkan kalian mau pake formula Juga pastiin si anaknya itu Somewhat doyan sama si formulanya Terus abis itu juga temperaturnya Dia suka yang dingin, atau yang anget Atau yang room temperature Itunya pasti kalian juga udah paham, udah pasti juga pada nyari Tapi tips yang mau aku kasih kali ini Itu lebih ke gimana caranya Aku mentransisikannya Karena gen, kayak yang aku bilang, kalau misalkan kalian kayak aku Anak aku udah lebih deket ke toddler Jadi dia udah biasa banget DBF Jadi pas mau disuruh ke botol itu Susahnya rada setengah mati gitu Karena ya dia udah punya preference kan Oke, kita langsung masuk aja ke dalam tipsnya Tips pertama yang mau aku kasih adalah Untuk misahin namanya si Minum dari botol dan Minum dari DBF Kalau kayak aku, aku bilang ke anak aku DBF itu Mimi Kan ada orang-orang juga yang ngomongnya Nen ya Dan kalau untuk minum di botol, aku straight up bilang sama anak aku Minum susu di botol Nah, jadi Pisahin, ngomongin Nen Sama ngomongin Minum di botol Karena nanti itu bakal ngebantu banget untuk ngasih cue ke anaknya Kapan kita mau DBF Kapan kita mau botol gitu Jadi anaknya juga gak bingung nih Mau dari yang mana Abis itu tips kedua yang aku saranin juga Adalah untuk info ke anaknya Satu sampai dua minggu sebelum mau transisi Kayak aku pribadi waktu itu aku kan disuruh sama dokternya Jadi kita pulang dari dokternya itu Aku gak langsung switch Tapi we took sometimes untuk ngasih info ke anaknya Waktu itu agak urgent sih Jadi gak lama-lama Kita ngasih tau ke anaknya kayak Nak, minggu depan kita minum susunya dari botol ya Nak, kita minum susunya dari botol ya Mulai minggu depan Itu aku kasih tau Setiap kali kita mau di BF Keliatannya anaknya gak nangkep Tapi ternyata dia bisa nangkep gitu Kayak Oh ini beda sama Mimi Terus tips yang kedua adalah Untuk mulai minum susu di satu tempat Yang didedikasikan untuk selama perjalanan transisinya ini Karena kan waktu dulu di BF kan kita di BF dimana aja kan Nah aku saranin untuk punya satu tempat yang didedikasiin Selama perjalanan transisi ini Dan pastiin tempatnya itu Yang pertama udah pasti yang nyaman Kedua yang tenang Ketiga menurut aku penting banget Yang sedikit distraksi Dan yang keempat Kalau bisa yang sulit anaknya kabur Menolak botol Kalau anaknya belum bisa kabur sih enak banget ya bun Misalkan kayak aku kebetulan box anak aku itu Rada gede dan kuat untuk aku masuk ke situ juga Jadi aku milih untuk masuk ke dalam boxnya dia juga Selama masa transisi Jadi kita selalu nyusu di situ Kalau misalkan box kalian gak muat untuk ibu Mungkin kalian bisa di dalam kamar yang tanpa gangguan orang lalu lala Dan ruangannya kalau bisa juga yang sedikit distraksi Karena contohnya anak aku aja di dalam box Misalkan ada bantal atau ada selimut Dia dalam rangka menolak minum botol Dia malahan menyibukkan diri untuk main selimut Main bantal gitu Jadi bener-bener minimize distraksi si anak itu Dalam rangka menolak botol Yang ketiga ini juga sangat penting Adalah untuk tentuin durasi kapan minum botolnya Jadi harus bener-bener firm Jangan gonta-ganti Karena kalau gak firm Kayak misalkan hari ini paginya doang Besok pagi malam Anaknya tuh jadi bingung gitu Kapan Iya pap Waktu itu aku pas di awal-awal Mau coba kayak pakai cara gentle gitu Tapi malahan anaknya tuh bingung gitu loh Kok kayak hari ini boleh Besok gak boleh gitu loh Jadi tentuin aja secara firm Kalian itu mau siang doang Botol Malamnya boleh mimi Atau kebalikannya Atau misalkan Kayak aku sekarang Botolnya harus habis dulu Kalau misalkan mau nambah Masih kuat Perutnya boleh Di BF Tips lanjutnya adalah Untuk beri pengertian yang gentle Ke anaknya Kayak tadi Tentang durasinya Ini si anak nih Bakal ngeraung soalnya Bakal nolak abis-abisan Jadi kasih pengertian yang gentle Selama dia ngeraung itu Sampai dia mau gitu Pas aku baru mulai itu Aku Nentuin durasinya itu Kalau siang terang Kita harus botol Nanti kalau udah malam Udah gelap Baru kita bisa mimi Awalnya sih kayaknya Kayak kita pikir Oh dia gak bakal ngerti Ini kayak cuma ngomong Tapi ternyata dia ngerti loh Soalnya setelah dia udah Smooth Transisinya Kalau siang Dia bahkan gak minta mimi gitu Terus pas malamnya Udah gelap Dia udah tau Oh gue bisa minta mimi Ini sekarang gitu Jadi selama proses itu Berjalan Setiap dia ngeraung Aku ngasih tau Kalau siang Harus dari botol ya nak Nanti kalau udah malam Baru kita mimi Kalau siang Kita harus dari botol ya nak Nanti kalau udah gelap Baru kita mimi gitu Ya tapi biarpun sekarang Setelah transisinya itu Udah sangat mulus Dia udah Kenal banget sama botol Jiwa Belum mau nyapih aku Kayak muncul gitu pun Jadi Harus Jadi sekarang aku Harus botol dulu Kalau misalkan udah abis Kalau masih kuat Mau mimi boleh mimi Tips yang lanjutnya adalah Untuk sabar dan konsisten Ini key banget Konsistensi dan sabar Menurut aku Ngasih tau secara gentle Is the way to go Jadi jangan sampai kita Kehilangan kesabaran Dan konsistensi is key Itu makanya tadi aku bilang Durasinya itu harus Super firm banget Kapan kita ngasih botol Kapan enggak Karena benceli Kalau dia lapar Dan udah ngantuk Dia akan give in juga Sama si botol itu Nah itu harus Terus-terusan konsisten Sampai dia sangat kenal Sama si botolnya Oke jadi itu adalah tips dari aku Gimana kita transisi Dari DBF ke botol Sekarang dia udah gak nolak Kalau misalkan Kita mau kasih susu dari botol Tapi tetep Habis itu dia minta Mimi I hope this video helps Dan memberikan info Yang baik untuk kalian Semangat mums We can do it We can do it See you on the next video Dadah Kepa jajan cunca Kepa jajan cunca